Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan membahas materi pembulatan bilangan kesatuan terdekat, ini utamanya untuk anak-anak ibu yang masih sekolah dasar. Baik anak-anak, disini sudah ibu gambarkan ada satu garis bilangan, satu garis bilangan ini, satu garis ini ibu bagi menjadi 10 bagian sama petar, jadi tiap bagian ini untuk bagian yang ke satu ini, satu persepuluh kalau bentuk desimalnya 0,1, karena disini kita nanti membahasnya kesatuan terdekat. Selanjutnya 0,2, ini panjangnya 0,3, 0,4, 0,5, dan seterusnya sampai satu utuh. Ini perlu anak-anak ketahui, kunci untuk pembulatannya, kalau 0,1 disini persepuluhannya 1, ini pembulatannya ke 0, karena lebih dekat ke 0, anak-anak. 0,2 pembulatannya juga ke 0, karena lebih dekat ke 0, 0,3 pembulatannya ke 0, 0,4 pembulatannya juga ke 0. Sedangkan untuk 0,5, ini tepat setengah, 0,5 itu sama dengan setengah anak-anak, ini pembulatannya ke atas, bukan ke 0, ini pembulatannya ke 1 utuh. Sini, ke 1 utuh, seperti ini. Atau 0,10, jadi 10 persepuluh anak-anak sama dengan 1. Demikian juga dengan 0,6 ke 1, 0,7 ke 1, 0,8 ke 1, 0,9 juga ke 1. Ini, 1 ini sama dengan 0,10, ini. Ini kalau ibu beri kunci di sini, ini berarti kalau di sini 1, ini 1, lanjutnya 2, 3, 4, ini tempat persepuluhannya. 1, 2, 3, 4, maka pembulatannya ke 0. Ini, sedangkan untuk mulai tempat persepuluhannya, 5, 6, 7, 8, 9, itu pembulatannya ke 10. Di sini, 10 persepuluh, ke 10 anak-anak. Baik, untuk menyelesaikan pembulatan kesatuan terdekat ini, ini kuncinya yang harus kita perhatikan di sini adalah perhatikan nilai tempat persepuluhan. Jadi, yang harus kita perhatikan adalah nilai tempat persepuluhan. Itu kuncinya. Jadi, di sini, bulatkan bilangan berikut kesatuan terdekat. Di sini, 5. Tadi, 5 dekat ke 0 atau dekat ke 10, naik anak-anak ke 10. Berarti, 5 ini naik, 10. Jadi, seperti ini kita coret. 10, berarti 1, 0 artinya. Kalau 10 itu, 1 utuh. Di sini tinggal, 1 ditambah 4, 5. Jadi, pembulatannya menjadi 5. Lanjut, 7, 2. Di sini, 2. 2 tadi, pembulatannya ke 0. Berarti, tinggal 7, 0. 7, 0 itu 7. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, anak-anak. Di sini, 12, 3. 3 itu pembulatannya ke 0. Berarti, 12, 0. Itu, di 12. Lanjut ke contoh soal yang ke 4. Di sini, 279, 8. 8 itu pembulatannya ke 10. Berarti, di sini, ke 10 ini. Ini, bucoret. Di sini juga bucoret saja, anak-anak. Biar anak-anak mudah memahaminya. Berarti, tinggal 1 ditambah 9. 1 ditambah 9, 10. Berarti, 8 di sini menjadi nyimpan 1. Di sini, kecil. Berarti, 280. Pembulatannya ke 280. Saya berlanjutkan ke sini. Ke contoh soal yang ke 5 di sini, anak-anak. 1,476,4. Di sini, kalau 4 itu pembulatannya ke 0. Bucuret ke 0. Berarti, tinggal 1,476,0. Berarti, 1,476. Perlu anak-anak ketahui bahwa ini adalah simbol pembulatan. Ini simbol pembulatan. Ibu lanjutkan. Contoh soal yang ke 6. 6,74. Kesatuan terdekat. Karena pembulatannya kesatuan terdekat yang kita lihat hanya tempat persepuluhan saja. Jadi, ini sudah tidak kita lihat. Kita anggap 0. Di sini. 7 ini naik ke 10. Berarti, di sini ke 10. 1,0. Tinggal, 1 ditambah 6,7. 7,0 itu sama dengan 7. Lanjut ke contoh soal yang ke 7, anak-anak. Di sini, 8,367. Ini membacanya 8,367. Atau 8,367 perseribu. Yang kita lihat tetap tempat persepuluhan di sini. 3. Di sini langsung kita jadikan 0 semua. Tinggal 3. 3 pembulatannya ke 0. Berarti, tinggal 8,000. Berarti, 8. Lanjut ke contoh soal ke 8. 23,28. Di sini, tetap yang kita lihat tempat persepuluhan di sini. Angka 2. 8-nya langsung kita jadikan 0. 2 pembulatannya ke 0. Di sini, berarti tinggal 23,00. Berarti, tetap 23. Nomor 9,476,17. Ini yang kita lihat tetap tempat persepuluhannya 1 di sini. Di sini, 7-nya kita jadikan langsung. Kita jadikan 0. 1 pembulatannya ke 0. Ini 1 pembulatannya ke 0. Berarti, tinggal 476,00. Berarti, 476. Lanjut. Di sini, 3.999,91. Yang kita lihat tetap tempat persepuluhan. Satunya kita jadikan 0. 9 pembulatannya ke atas ke 10. Jadikan dulu. Begini, 1. Berarti, tinggal 3.999 ditambah 1, 4.000. 4.000, anak-anak. Jadi, ini pembulatannya adalah 4.000. Semoga, anak-anak bisa paham ini. Selanjutnya, Ibu beri contoh soal untuk operasi bilangan dengan pembulatan kesatuan terdekat. Ini, Ibu beri contohnya. Selesaikan operasi bilangan berikut dengan pembulatan kesatuan terdekat. Di sini, kesatuan terdekat. Yang kita lihat tetap persepuluhannya. 7,6. 6 di sini. 6 naik, anak-anak. Naik. Ini. Kalau anak-anak bisa, 6 naik. Langsung jadi 1 utuh, jadi 8. Gitu boleh. Kalau masih belum bisa, ya. 6. Ini jadikan 10. Ini. 1 ditambah 7. 8. 8,0. Berarti pembulatannya 8. Pembulatannya. Ditambah dengan. Di sini yang kita lihat 4-nya. Persepuluhannya. 9 langsung kita jorat. Kita jadikan 0. 4. Ini pembulatannya ke 0. Kita jorat. Berarti 0. Tinggal 12,00. Berarti ditambah 12. Ini pembulatannya 8. Ditambah 12. Sama dengan. 20. Kita joratkan lagi 34,37. Di sini yang kita lihat tempat persepuluhan. 3 di sini. 7-nya langsung kita jorat. Kita jadikan 0. 3-nya pembulatannya ke 0. Kita jorat juga ke 0. Di sini. Berarti tinggal 34,00. Berarti 34. Tandanya kurang. Kita lihat lagi tempat persepuluhan. 8. 3-nya kita jorat. Kita jadikan 0. 8 pembulatannya ke 10. Kita jadikan. Sepuluh seperti ini. 10. 1 ditambah 0. 1 ditambah 6. 7. 27,00. Berarti 27. 34 dikurang 27. Itu 7. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Anak-anak di sini. Ini 9,5 dikali 7,2. Ini 5. 5 itu ke 10 pembulatannya. Berarti. 0,1 di sini. 1 tambah 9, 10. 10,0. Berarti 10. Tandanya kali di sini. Sekarang 7,2. 2 ini pembulatannya ke 0 langsung. 7,0. Berarti 7. Tinggal 10 kali 7. 7,10. Lanjut. Tentang soal yang keempat di sini. 48,7. Ini kita lihat bersepuluhannya. 7 itu naik pembulatannya ke 10. Berarti 1,0. 1. 48 tambah 1. 49,0. Berarti 49. dibagi 6,9. 6,9. 9 itu pembulatannya ke 10. Jadi ini. 6 tambah 1,7. Berarti tinggal 49 bagi 7,7. Sekarang ini hitung campur anak-anak ada kali, ada tambah. Jadi ini yang harus kita selesaikan dulu. Nanti kali perkalian baru penjumlahan. 5,6. 5,6. Ini 6. 6 itu pembulatannya ke 10. 5 tambah 1,6. 6,0 berarti 6. Tandanya kali. 7,07. Di sini yang kita lihat 0. 7-nya langsung 0. Berarti 7,00 berarti 7. Tandanya tambah. Sekarang 10,1. 1 itu pembulatannya ke 0. Berarti 10,0 berarti sini. Ini kita kalikan dulu. 6 dikali 7, 42. Ditambah dengan 10. Ditambah dengan 10 anak-anak. Berarti hasilnya adalah 52. Sama dengan 52. Ibu sudah cukup membahas sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Membantu anak-anak belajar. Terima kasih telah menonton.